Intro Kembali bersama kami di Indonesia Bicara yang muda yang terpapar menjadi tema kita malam ini Dan yang menarik pemirsa bahwa para ilmuwan mengklaim bahwa merokok Termasuk rokok elektronik yang banyak digunakan anak muda Ini sangat rentan beresiko terkena COVID-19 dan salah satu penyebabnya Saya akan ke Dr. Zubairi dulu Dok, bicara rokok ini menarik dok Bagaimana anak-anak Indonesia sangat tinggi jumlah perokoknya Dan ini kita harus kempen bersama bahwa rokok apapun itu bukan alasan untuk terlihat keren Nah, kalau bicara rokok dan COVID dok Memang berbahaya itukah dok dari IDI sendiri? Oh ya bahaya banget Jadi kan tadinya usia lanjut itu berbahaya kalau mempunyai comorbid Untuk usia muda juga sama kalau perokok Kalau gendut, jadi kalau obesitas itu bisa bahaya Kemudian juga kalau muda dan tenting manis tidak terkontrol Muda dan sakit ginjal apalagi kalau sedang susi darah itu membahayakan jiwa kalau kena COVID-19 Dan bagian pula kalau muda dan sakit liver serta muda dan penyakit jantung koroner yang sekarang mulai makin banyak Baik, saya ke Bang Kamal Ini juga menarik Anda menyebutkan di awal bahwa rokok juga salah satu Orang-orang yang merokok menjadi sangat beresiko terpapar COVID-19 Lalu Anda melihat anak muda di tanah air, kita tahu Ini protokol kesehatan dilanggar, tidak pakai masker, social distancing juga sudah sampai bodo amat Seperti restoran penuh, tempat olahraga juga rame Anda melihat apakah law enforcement tadi perlu lebih tegas lagi seperti apa? Karena kita tahu ini kalau dibiarkan, ya tadi kaum muda makin biasa aja dan tidak merasa ini bahwa ancaman serius Ya, ya Bang Dino, tadi di awal saya katakan bahwa di dalam data risiko kita itu 63% ya Kelompok muda ini merokok Jadi kelompok muda ini sebetulnya seperti pisau dua sisi Di sisi yang lain, dia menjadi kekuatan buat kita Karena ini adalah kelompok produktif Kalau misalnya menghasilkan, sukses, dan seterusnya Ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk negara Nah, kaitannya dalam kesehatan, demikian pula Dalam kesehatan ini pemerintah tidak bisa berjalan sendiri Pemerintah butuh rakyat, butuh komunitas Dan segmen muda ini mengambil tempat yang sangat-sangat penting Kenapa saya katakan begitu? Karena ini berkaitan dengan kekuatan dalam tanda kutip tadi Nah, sementara sekarang misalnya Pemuda ini sendiri memiliki pemahaman yang bisa berbeda dengan yang kita kendaki Itu yang harus kita berikan ya Jadi pemerintah harus punya inovasi Daerah juga punya inovasi Dan kemudian punya cara Jadi kita punya bagaimana memberdayakan masyarakat Nah, di sini perlunya partisipasi masyarakat Termasuk kaum muda Bagaimana mendekati Bagaimana memberikan pemahaman Dan bukan hanya sekedar objek untuk diberikan pemahaman Tapi harapannya bisa menjadi subjek Bisa menjadi corong Jadi dengan kata lain ya, Bang Kamal Kita perlu anak-anak muda juga yang jadi role model ya Bukan malah jadi anak-anak muda yang labelnya influencer Tapi menyebarkan hal-hal yang Tadi, hawk seperti itu Yang banyak terjadi Bang Kamal Kita sangat berharap di situ Oke, Bang Kamal Kalau kita bicara beberapa waktu lalu Sempat ada herd immunity Ini menarik bagaimana Semakin banyak yang terkena Kekebalan akan terbentuk Lalu juga akan membantu lingkungannya Anda melihat teori herd immunity ini sendiri Kaitannya dengan anak muda Apakah memang ini bisa diterapkan Atau sebenarnya ya ini bukan jaminan Ketika banyak yang tertular Kekebalan akan ada seperti itu Tidak ya Sebaiknya jangan Kalau menurut saya tidak Negara tidak boleh mengambil posisi itu Dan saya tidak melihat Saya tidak melihat bahwa Pemerintah mencoba untuk melakukan itu Itu Bang Juno Jadi kita tidak ingin Karena herd immunity itu harus 80% terinfeksi Harus terinfeksi ya Iya, 80% Jadi Kita tidak ingin korban lagi dong Imunitas itu akan terbentuk Kalau 80% terinfeksi Dan jangan lupa Jangan lupa Bahwa Bahwa kaum muda itu relatif kuat Bahwa kaum morbid itu ada di atas Usia lanjut Bahwa kaum morbid ada yang disampaikan Prof. Zubairi Tadi itu misalnya obes dan lain-lain Tapi jangan muda Jangan lupa bahwa Ada peluang Ada peluang juga Risiko Kematian Pada kelompok muda Nah ini yang sering tidak Kita sampaikan Bahwa mereka tidak 100% juga Jadi tidak bisa Kelompok ini pun memiliki risiko Walaupun risikonya relatif lebih kecil Saya melihatnya justru Pemerintah Kita harus melakukan edukasi Semua pihak melakukan edukasi Kepada kaum muda Bahwa mereka itu bisa menjadi champion Champion disini adalah Memberikan sesuatu kepada masyarakat Lewat komunitas loh ya Kaum muda itu sangat inovatif Atraktif Baik-baik Sehari-hari Maupun dalam media sosial Mereka sangat Menguasai Youtube Kemudian Media sosial yang lain Itu pesan-pesan itu bisa Cepat dan masif Daripada kita menggunakan Metode konvensional Nah pemerintah Menurut hemat saya Harus sendiri melihat ini Dan teori ini bisa dipakai Menurut saya Dan akan lebih efektif Kita tidak bisa menunggu pandemi Dengan hanya secara-cara konvensional Harus ada terobosan Yang menurut saya Di luar Iya kaum muda Karena kita tahu Anak-anak muda sangat dekat Dengan digital semuanya Jadi mereka Harusnya punya Setiap orang Setiap anak muda Punya tanggung jawab Terhadap komunitas Dan sosialnya ya Iya karena Kalau tidak Dia akan menjadi Apa namanya Menjadi serangan balik Untuk kita Jadi ini Amunisi yang harus kita pakai Untuk yang Halnya bagus Saya ke Dokter Zubairi Dok Kalau bicara konsep Heart Humanity Ini Imunity Dok Apakah Anda melihat bahwa Konsep ini sebenarnya Tidak bisa diterapkan Ketika banyak yang tertular Memang akan Membentuk kekebalan Tapi tadi Kita tidak bisa mengorbankan Banyak yang tertular Karena pasti akan ada Angka korban Seperti itu Iya itu Sebetulnya hanya Teori saja Tidak ada yang menerapkan Namun kemudian Swedia mencoba menerapkan Apa hasilnya Swedia yang Penduduknya hanya sedikit Saat ini Sudah 80 ribu Lebih Yang terinfeksi Yang meninggal Lebih banyak Dari Indonesia Jadi Health Immunity Ternyata Tidak benar Untuk diterapkan Jadi ada juga Contoh yang Terbukti keliru Oke Namun ada Ya hari ini Kebetulan Ada Apa istilahnya Ada kabar buruk lagi Hari ini Indonesia Tambahnya 2473 Iya dok Banyak amat Iya Jadi kita harus Hati-hati Jadi Sampai sekali Indonesia Belum Fase Menurun Bukan juga Menetap Tapi masih On the rise Masih terus Menang terus Jumlah kasusnya Oke Dok Tapi Kita lihat juga dok Tingkat kesembuhan Juga tinggi Seperti itu Anda melihat Ini Sesuatu yang positif Tidak sebenarnya Ada tren Bahwa Ya walaupun Yang terinfeksi tinggi Tapi Jumlah yang sembuh Juga baik Seperti itu Cukup balance Yang sembuh Yang sembuh Dimanapun Juga banyak Oke Yang ringan Antara 90 Sampai 98 Persen Yang mild Jadi intinya Sebagian besar Kasus Kan ada yang Tanpa gejala Sebagian besar Juga ringan Banget Yang masuk Rumah sakit Tidak ada 5 Persen Kemudian dari situ Yang masuk ICU Sebagian Yang masuk ICU Yang pakai ventilator Ini meninggalnya Tinggi banget Baik Dok Kalau Kita lebih Spesifik lagi Kita tahu Bahwa banyak sekali Anak muda Yang mungkin Ya dok Tidak percaya Corona Dari saat Gas COVID-19 ini Apa hal yang Paling esensi Yang Anda bisa Sampaikan kepada Anak muda Bahwa Corona ini ada Dan Ini adalah sesuatu Serius Tidak berbicara Apa dok Iya Sebetulnya kita harus Belajar Sekali lagi Mengenai ilmu Perilaku Mengenai Karena masalah Human behavior Mengenai perilaku Manusia Dan masalah Mengenai bagaimana Kita mengubah Perilaku yang Tidak aman Menjadi perilaku Yang menerapkan Protokol kesehatan Sehingga Aman Dan perubahan Perilaku itu Ada beberapa Tahapan Mulai dari tahu Kemudian paham Kemudian mengubah Ke perilaku yang Lebih baik Selalu pakai masker Sering seti tangan Dan tetap begitu Nah Ini Seringkali Tidak bisa masuk Ke kepala Beberapa segmen Masyarakat Termasuk yang Remaja Yang muda Kalau yang Menyampaikan Berbeda Usia lanjut Yang ngomong Yang ngomong dokter Yang ngomong Tempat menwartawan Jadi artinya harus Yang ngomong Peersnya Jadi pendidikan Peers grup ini Menjadi penting Karena itu Kita amat Memerlukan Remaja Kita memerlukan Beberapa Influencer Kita memerlukan Tokoh agama Tokoh masyarakat Untuk masing-masing Menyuluh Ke Peersnya Ke masyarakat Yang sesuai dengan Dan yang Amat Menyenangi mereka Oke Melengkapi tadi Yang dokter sebutkan Bahwa ini angka terbaru ya Penambahan untuk hari ini Ada 2.473 Ini data yang baru kami Dapat Yang masuk Dan juga Jakarta masih tertinggi Di 600 sekian Nah saya ke Bang Kamal Bang Kamal Sama nih Bang Pertanyaannya Banyak anak muda Yang ngeyel Tokoh-tokoh publik Influencer Yang berlabel Ya tadi Influencer We don't know Actually What are they doing Sebenarnya Tapi mereka tidak percaya Dan punya kempen Masing-masing terkait Corona Concern Anda gimana nih Kalau untuk mereka Apa yang bisa Anda sampaikan Untuk mereka percaya Bahwa Corona itu ada Saya ingin Mengatakan begini Situasi pandemi ini Mengubah banyak hal Dan membuka Apa yang kita lakukan Selama ini Jadi Kita Selama ini Terlalu berkutat Kepada Untuk dunia kesehatan ya Pengobatan Kemudian terapi Rehabilitatif Kita lupa Bahwa perilaku ini Masuk ke dalam Preventive Dan Promotive Jadi Upaya ini Sebetulnya harus kita mulai Dari dulu Seperti tadi Bagaimana Kaum muda ini Bisa mempengaruhi Lebih Lebih cepat Karena menguasai Jajet informasi Bagaimana Mobilitasnya Kemudian bisa digunakan Nah itu Itu sesuatu yang Menurut saya Bisa dipakai oleh Kaum muda Nah kita harus Menggunakan Tangan mereka Dan Sebetulnya Pemerintah mengambil peran Dengan cara melakukan Approach kepada Kelompok-kelompok itu Approach kelompok Jadi edukasi Promosi Yang tadi memang Kita lupakan Dulu Sekarang harus kita mulai Kita perbaiki Dan menurut saya Tidak cukup Misalnya kita berkata bahwa Oh ya ada Toko agama Ada toko masyarakat Ada kelompok muda Yang bisa menjadi champion Tapi ini Harus dilakukan Terorganisir Bang Juno Terorganisir Harus masif Dan terstruktur Dimana negara Hadir disitu Ada konsep Ada rencana Yang matang Sistematis Bagaimana kita Melakukan mapping Misalnya Jawa Tengah Itu kalau tidak salah Ada Jogo Tonggo Kemudian disitu Ada komunitas Kaum muda Yang bisa dipakai Ada komunitas BOS Ada Kicau Mania Ada banyak cara Kan ada struktur Informal Organisasi Nah itu bisa kita lakukan Jadi saya melihat Bahwa kita harus melakukan Inovasi Inovasi untuk Menyelesaikan Persoalan pandemi Tidak bisa menggunakan Lagi-lagi Saya katakan Kita tidak bisa menggunakan Pendekatan yang biasa-biasa saja Gitu Kita harus melihat Dan menyampaikan Itu masif Kepada mereka Yang memberikan pesan Menjadi corong Edukasi Sehingga nantinya Misalnya mereka yang kemarin Menyampaikan pesan itu Pesan salah Itu bisa membantu kita Begitu Bang Juno Luar biasa Bang Kamal Penjabaran dan insight Terima kasih Bang Kamal Atas waktunya Dan juga Dr. Zubairi Terima kasih atas waktunya Tetap sehat Tetap aktif Kita sama-sama Berkontribusi Untuk bangsa dan negara Terima kasih atas waktunya